Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia Pengawas Desa dengan berbagai mudus. Tak tanggung-tanggung, salah satu anggota Komisioner Bawaslu Bengkulu Inisial Nih diduga telah memumut biaya hingga Rp45 juta per satu kursi anggota PANWASCAM wilayah Kabupaten Kaur. Data indikasi tersebut ditemukan oleh tim KPK Tipikor di wilayah Kabupaten Kaur. Di mana untuk lulus menjadi anggota PANWASCAM, Oknum Komisioner Bawaslu Bengkulu Nih melalui orang suruhan diduga memumut biaya hingga Rp50 juta per satu kursi, sedangkan untuk anggota pengawas Desa Rp5 juta. Menyikapi adanya isu tersebut, Wakil Ketua Umum Sidi Hartono bersama Ketua DPP KPK Tipikor Perwakilan Bengkulu Sisman Sidi berkunjung ke Sekretariat Bawaslu untuk menemui Nih selaku anggota Komisioner dari Kabupaten Kaur untuk konfirmasi. Namun tak satupun anggota Komisioner Bawaslu Pro Oinsi Bengkulu ada di kantor. Dihubungi melalui beberapa nomor handphonenya tidak aktif. Lalu, di lain harinya beberapa orang suruhan Nih menemui tim KPK Tipikor dan menyampaikan permohonan supaya isu pungli tersebut tidak ditayangkan dalam berita ataupun dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena isu pungli tersebut tidak benar. Berkaitan dengan permohonan ini, Ketua Lembaga KPK Tipikor Perwakilan Bengkulu Sisman Sidi semakin menaruh kecurigaan. Seharusnya kalau tidak mereka tidak usah tanggapi atau gunakan hak jawab saja, melalui media bukan begini caranya. Betul kami tidak memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan ini, Tapi apabila nanti sampai pada tingkat penyidikan dan pemeriksan, paling tidak apa yang saya ketahui bisa memperkuat dugaan ini karena kita memiliki data dan saksi. Tegas Sisman Sidi hal seperti ini tidak boleh kita biarkan. Karena Bawaslu adalah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan dalam mengawal proses demokrasi, tapi malah sebaliknya. Lembaga ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Malah terindikasi dijadikan bagian dari strategi politik bagi para oligarki untuk merebut kekuasaan. Untuk itu saya berharap Oknum yang bekerja di luar jalur ketentuan tugas dan fungsinya supaya segera diperiksa oleh badan kehormatan Bawaslu untuk diambil tindakan tegas. Berkaitan dengan pungli ini sebenarnya sudah santer sejak Oknum Ne ini masih sebagai Bawaslu di Kabulaten Kaur dulu, di mana pasangan Gusril Medi menang 3.700 suara, bukan Lismi Dianto Heri. Tetapi ibarat kentut, meskipun busuk itu hanya tercium baunya saja. Kedepan kita akan melaksanakan pemilu 2024 kepada masyarakat tanpa terkecuali. Mari kita awasi sama-sama kinerja lembaga pelaksana pemilu yaitu KPU, dan mari gunakan hak kita dengan cerdas. Suara kita sangat menentukan masa depan kita semua. Suara kita jangan urnah dianggap enteng. Jangan mau lagi suara kita dihargai 100 atau 200 ribu lima tahun sekali hanya pada waktu di bilik suara. Hati-hati terhadap tipuan para politisi yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, atau kelompoknya para oligarki. Sebentar lagi pemilu 2024, untuk apa mati-matian bela satu, dua atau tiga, kalau yang pada akhirnya membuat kita berkumpul mengungkap rasa kecewa, teriak-teriak seperti itik petelur lapar di hamparan sawah. Lanjut Sisman Sidi, strategi curang demi untuk kepentingan politik kini sudah mulai nampak, segala bentuk bantuan dari pusat maupun daerah yang sesungguhnya memang sudah diprogramkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, terindikasi mulai dimanfaatkan oleh kelompok tertentu seolah itu adalah dari hasil perjuangannya mereka. Sebagai contoh kecil saja bantuan bronjong untuk irigasi desa Talang Padang kecamatan Kinal, itu bantuan dari Balai Sungai hasil permohonan warga desa melalui proposal, kenapa harus Bupati Kaur yang menyerahkan, dan biaya konsumsi Bupati beserta rombongan dalam acara penyerahan bronjong tersebut diduga ditanggulangi oleh kepala desa dengan cara kumpulan warga dan memotong gaji perangkat desa. Sungguh terlalu, ujar Sisman Sidi. Ini KPKTPKOR, KPKTPKOR ini dia orang lembaga, juga orang media. Media kita ini selain TV, elektronik, online, dan cetak. Beliau ini Pak Sisman Sidi. Pak Sisman Sidi ini ketua Pak, ketua di PPK. Putusan di PPK untuk perwakilan produksi Bunggolo. Kalau saya, dari pusat langsung Pak. Saya wakil pengguna umum dari pusatnya. Betul saya lagi berkunjung ke Bunggolo. Muntur-muntur di daerah Bunggolo sudah satu minggu, Pak. Jadi saya Sidi Hartono, Pak Sisman Sidi. Kedatangan kami ke sini, pertama kami mau berkunjung Siratul Nabi, Pak. Ya, 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 ya. Terima kasih, Pak. Pak Tadinya mau berkutu, Pak Tidjok. Ternyata kan Pak Tidjok. Tidjok, nggak lagi tempat. Dan lupa, ya, ngomongin di Komelari An? Sampai, Pak. Nah, informasinya beliau lagi ke arah Kabupaten Tower kalau nggak salah itu. Kalau Pak, ini, masapa? Staff, Pak. Oh, staff ya. Siapa? Ferdi. Pak Ferdi, ya. Ini sebut? Tiki. Tiki. Oh, staff juga ya. Bagian hukumnya, Pak? Ya, kami lah. Oh, bagian hukumnya. Umas juga ya. Umas beda lagi, Pak. Oh, beda lagi ya. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, kita mau klarifikasi ya, Pak. Pertama kan, Alhamdulillah kami menyambat sini. Maksudnya. Sekaligus kami mau klarifikasi. Nah, terkait dengan sudah ada perekannya. Ini dari media kan sudah ada. Terima kasih, kami baca. Kemudian, umur yang lain. Dari komoliti. Komoliti. Bapak ada? Nah, ada. Ada. Boleh bisa dipelisi. Jadi, berkaitan dengan rekrutmen Panwascam, Pak. Rekrutmen Panwascam, Pak. Nah, di adik kan Panwascam itu adanya di seluruh kabupaten. Ya. Nah, tadi kan yang mulai mencuat pisau ini. Sampai jumpa. Mari, Pak , dalamanlah Dieu badaya ngurimu. Gak ngurir la cuerousannya cramipu oraiin hendru ada. Sampai juisi dadir dan nashin kumu lamasu. Gak ngurir, ati ketika di semifis tam pare.